Diriwayatkan dari Abu Hurayroh Rodialohu Anhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Barang siapa yang menginfakkan dua jenis berpasangan dari hartanya di jalan Allah, maka dia akan. Dipanggil dari pintu-pintu surga, wahai Abdullah, inilah kebaikan dari apa yang kamu amalkan. Barang siapa dari kalangan ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa dari kalangan ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa dari kalangan ahli puasa, siap, dia akan dipanggil dari pintu arroyan. Barang siapa dari kalangan ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Lalu Abu Bakar Rodialohu Anhu berkata, Demi Bapak dan Ibuku sebagai kepusat untukmu, wahai Rasulullah. Jika seseorang dipanggil dari pintu-pintu yang ada, maka itu sebuah kepastian. Namun apakah mungkin seseorang akan dipanggil dari semua pintu yang ada? Rasulullah menjawab, Benar, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka. Hadis Riwayat Bukhari Diriwayatkan dari Abu Huroyroh Rodialohu Anhu Rasulullah S.A.W. bersabda. Barang siapa yang menginfakkan dua jenis, berpasangan dari hartanya di jalan Allah, maka dia akan Dipanggil dari pintu-pintu surga, Wahai Abdullah, inilah kebaikan dari apa yang kamu amalkan. Barang siapa dari kalangan ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa dari kalangan ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang siapa dari kalangan ahli puasa, siyap, dia akan dipanggil dari pintu arroyan. Barang siapa dari kalangan ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Lalu Abu Bakar Rodiyalohu Anhu berkata Demi Bapak dan Ibuku sebagai kepusat untukmu, wahai Rasulullah Jika seseorang dipanggil dari pintu-pintu yang ada, maka itu sebuah kepastian Namun apakah mungkin seseorang akan dipanggil dari semua pintu yang ada? Rasulullah menjawab, benar dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka Hadis Riwayat Bukhari Diriwayatkan dari Abu Hurayroh Rodiyalohu Anhu Rasulullah S.A.W bersabda Barang siapa yang menginfakkan dua jenis berpasangan dari hartanya di jalan Allah, maka dia akan Dipanggil dari pintu-pintu surga, wahai Abdullah, inilah kebaikan dari apa yang kamu amalkan Barang siapa dari kalangan ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat Barang siapa dari kalangan ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad Barang siapa dari kalangan ahli puasa, siyam, dia akan dipanggil dari pintu arroyan Barang siapa dari kalangan ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah Lalu Abu Bakar Rodiyalohu Anhu berkata Demi Bapak dan Ibuku sebagai temusan untukmu, wahai Rasulullah Jika seseorang dipanggil dari pintu-pintu yang ada, maka itu sebuah kepastian Namun apakah mungkin seseorang akan dipanggil dari semua pintu yang ada? Rasulullah menjawab, benar dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka Hadis Riwayat Bukhari Diriwayatkan dari Abu Huroyroh Rodiyalohu Anhu Rasulullah S.A.W bersabda Barang siapa yang menginfakkan dua jenis berpasangan dari hartanya di jalan Allah, maka dia akan Dipanggil dari pintu-pintu surga Wahai Abdullah, inilah kebaikan dari apa yang kamu amalkan Barang siapa dari kalangan ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat Barang siapa dari kalangan ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad Barang siapa dari kalangan ahli puasa, siyam, dia akan dipanggil dari pintu arroyan Barang siapa dari kalangan ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah Lalu Abu Bakar Rodiyalohu Anhu berkata Demi Bapak dan Ibuku sebagai kebusan untukmu, wahai Rasulullah Jika seseorang dipanggil dari pintu-pintu yang ada, maka itu sebuah kepastian Namun apakah mungkin seseorang akan dipanggil dari semua pintu yang ada? Rasulullah menjawab, benar dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka Hadis Riwayat Bukhari Diriwayatkan dari Abu Huroyroh Rodiyalohu Anhu Rasulullah S.A.W. bersabda Barang siapa yang menginfakkan dua jenis berpasangan dari hartanya di jalan Allah, maka dia akan Dipanggil dari pintu-pintu surga, wahai Abdullah, inilah kebaikan dari apa yang kamu amalkan Barang siapa dari kalangan ahli sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat Barang siapa dari kalangan ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad Barang siapa dari kalangan ahli puasa, siyam, dia akan dipanggil dari pintu arroyan Barang siapa dari kalangan ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah Lalu Abu Bakar Rodiyalohu Anhu berkata Demi Bapak dan Ibuku sebagai temusan untukmu, wahai Rasulullah Jika seseorang dipanggil dari pintu-pintu yang ada, maka itu sebuah kepastian Namun apakah mungkin seseorang akan dipanggil dari semua pintu yang ada? Rasulullah menjawab, benar dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka Hadis Riwayat Bukhari